Lelur kita dulu kan sudah mengajari itu ya, cuman karena apa entah ini ilmuwan-ilmuwan barat ini sebenarnya tahu tapi pura-pura enggak tahu karena politik kapitalis tadi Ataukah memang mereka bodoh gitu loh Nggak nyampe otaknya gitu loh, jadi ada dua kemungkinan Mereka benar-benar bodoh, atukah mereka sebenarnya tahu tapi ini adalah politik global Bagaimana membuat bangsa ini mabuk gitu loh Sehingga dulu lelur kita ini kan meyakini bahwasannya alam ini memiliki vibrasi, energi setiap alam memiliki energi masing-masing Nah sehingga lelur kita dulu menghormati alam semesta Apapun dihormati, pohon dihormati, batu-batuan dihormati karena semua memiliki energi semesta Rahayu, salam budaya, adiluhum Halo Pemirsa Nama TV, apa kabar semuanya Senang sekali saya Satmar Dewi bisa menjumpai Anda kembali dan tentunya kita akan belajar lagi tentang apa itu Jawa Baik ternyata masih banyak yang harus kita pelajari tentang jati diri bangsa ini Tentunya ini akan membuat kita semakin percaya diri di era globalisasi ini sebagai identitas bangsa Yang memang bersifat universal dan tentunya saya percaya bahwa akan banyak bangsa-bangsa lain yang akan belajar ke sini Untuk bisa mengenal jati dirinya Seperti itu Baik, Pemirsa Nama TV, kali ini kita akan membahas salah satu yang menarik sekali, salah satu tema Yaitu menghormati alam sesuai kosmologi Jawa Tentunya dengan narasumber kita yang luar biasa, beliau adalah ahli dari ilmu Jawa ini Kita sapa dulu Pak Sutrimo, Rahayu apa kabar? Rahayu, Bu Satna, Rahayu para pemirsa semua Ejik, gimana Pak? Rahayu itu sebenarnya apa sih Pak? Sapaan Rahayu itu ya? Kalau ingin tahu lebih detail ya, mohon maaf ya di channel Raket Prasocot TV ada itu Makna Rahayu itu kita jelaskan secara detail Tapi secara sekilas, karena ini bukan temanya, bukan itu Sebenarnya satu tema sendiri itu sebenarnya Oh gitu ya? Tema makna Rahayu Jadi kalau sedikit aja, Rahayu dari kata Rah dan Hayu Rah itu adalah darah Rah itu adalah air, Rah itu darah Dan Hayu itu cantik Hayu itu cantik tapi penuh dengan kewibawaan sesuatu yang adiluhum Jadi bukan sekedar cantik Sehingga ketika kita mengucapkan Rahayu Ini mendoakan orang lain Supaya darahnya Darah itu kan simbol kehidupan Selalu cantik, selalu hayu Selalu anggun, selalu adiluhum Berkualitas baik ya? Ya berkualitas baik Oh gitu ya Pak ya Kita jawab dengan bisa dengan satu Rahayu Atau Rahayu Sagung Dumati ya Ya, jadi kalau sebenarnya jawabnya yang banyak itu kan Yang apa, Rahayu Sagung Dumati Jadi semoga semua Rahayu apapun yang tercipta Sagung Dumati itu semua yang tercipta Seluruh yang tercipta Bagusnya itu ya Bahannya kan rahayu, terus jawabnya rahayu, rahayu, rahayu tiga kali Boleh Kalau bisa satu yang Dumati ya Ya, Rahayu Sagung Dumati Maknanya itu semoga yang seluruh yang tercipta itu Penuh dengan kecantikan, penuh dengan keanggunan, penuh dengan kebaikan Luar biasa ya Karena kalau darah itu sudah tidak mengalir di dalam diri kita Kan sudah tidak lagi nama manusia Ya Ya baik Pak Sutrimo, hari ini kita akan mengangkat tema Menghormati alam sesuai kosmologi Jawa Jadi agak-agak modern ke barat Ya, lebih keren ini ya Nah, sebenarnya pengertian dari istilah kosmologi secara umum nih Pak Ya, kalau yang dimaksud kosmologi itu kan Kalau logi, logos itu kan artinya ilmu Nah, kosmo itu artinya adalah alam semesta Nah, ketika bicara alam semesta Jawa bahkan jauh lebih dulu Dibandingkan ajaran-ajaran lain Terutama ajaran Abrahamic itu Mengenai ajaran tentang kosmo, tentang alam semesta lebih dulu malahan Sebagai contoh aja, Mbak Manya Terciptanya aksara Jawa Ya, ini kan berdasarkan Sangkan paraning dumadi Asal-muasal kehidupan Ya, tapi kalau terciptanya Apa namanya Aksara Jawa Terus kalender Jawa Nah, kalender Jawa ini berdasarkan sangkan dumadi ning bawono Asal-muasal terjadinya alam semesta Ini sudah pengertian kosmologi Dan itu sudah muncul jauh sebelum masahi Jawa sudah lebih dulu mengenalkan itu kepada kita semua Cuman, kalau ada yang komentar Oh, Jawa tidak mengenal itu Mikrokosmos, makrokosmos Jagat jilid Memang mikrokosmos, makrokosmos, kosmologi itu kan memang bukan bahasa Jawa Kalau ada orang bicara seperti itu malah menampakkan SDM-nya yang kurang begitu luas Dia belajar Ini kan untuk Apa, hanya sekedar bahasa saja Sementara Jawa itu kan mengenal Bawono Alit, Bawono Ageng Oke Jagat jilid, jagat gede Dan Jawa sudah ada pengertian-pengertian dan ilmu tentang Kalender itu berdasarkan sangkan dumadi ning bawono Asal-muasal alam semesta Nah, ini selaras dengan teori universal yang saat ini diakui oleh banyak orang Yaitu teori Big Bang atau Apa namanya Black Hole Ini kan yang di, sementara teori kosmologi yang diakui banyak orang kan itu Tapi kenapa nggak muncul di permukaan Pak, keilmuan-keilmuan Jawa ini Sehingga diklaim oleh ilmuwan lain Ya, sebenarnya kalau bagaimana kita muncul atau tidak itu kan tugas kita sebenarnya Generasi muda kita Tapi sayangnya setelah bangsa ini mabuk dogma kan akhirnya kan banyak ilmu-ilmu Jawa yang dilupakan Ya, kalau kita bicara tentang ajaran lain ini kan tidak dijelaskan Bahkan mereka penjelasannya lebih, lebih jenerung tidak, apa, tidak realistik dan tidak hekologis kebanyakan Ketika diceritakan tentang terjadinya alam semesta, penciptaan matahari, lebih jenerung analogis Kalau di dalam ajaran lain Nah, kalau di Jawa kan lebih nyambung dengan teori ilmuwan sekarang Tentang Black Hole, tentang Big Bang Itu ada ya di situ ya Ya Saya malah belum mengerti Saya akan belajar dulu Tidak boleh nih, harusnya ada nih channelnya khusus untuk bahas-bahas itu Pak Tidak Oke, jadi kalau misalnya kalender itu hubungannya dengan astronomi juga ya Iya Oh ibu perbincangan Astronomi, astrologi Oh gitu ya Pak Iya Baik, baik Apa itu ada sekolahnya khusus Pak? Sayangnya pemerintah kita ini kan malah penghancur budaya lokal Coba kita lihat anggaran ABBD maupun ABBN Berapa triliun anggaran uang negara yang dipakai untuk membesarkan budaya asing Tapi tidak ada serupiah pun untuk menghidupi budaya lokal Dan ini tidak hanya pada budaya Jawa saja Saya lihat budaya Batak, budaya Endaya, budaya Maluku dan yang lain-lainnya semuanya sama Ya 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 Bernasib sama sehingga ketika saya keliling Nusantara, saya banyak ketemu dari teman-teman penggiat budaya, akhirnya kita merasa senasib untuk berjuang bersama Untuk bagaimana berjuang bersama, bagaimana bangsa ini merdeka jiwa raga Karena yang penghancur malah pemerintah sendiri gitu Pemegang kebijakan itu sendiri gitu loh Akhirnya tidak punya akar pemerintahan, akhirnya membuat mafid Tapi kemarin saya baca di undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan budaya Ya Dan ini juga menggerakkan siswa-siswa juga mahasiswa untuk lebih mengenal lagi budaya-budaya yang ada di Indonesia Walaupun nampaknya masih kulit ya Kalau hasil dari undang-undang pemajuan budaya ini Ini awalnya, mohon maaf kan inisiatornya kan salah satunya kami Ketika kami mengadakan Kongres Internasional Kebudayaan Jawa tahun 2013 Salah satu poin yang kami sampaikan kepada pemerintah waktu itu adalah bagaimana pemajuan budaya Akhirnya mulailah disitu dibentuk perundang-undangan Kita termasuk salah satu inisiatornya itu tahun 2013 Tetapi ketika saya baca kemarin ya Ada yang aneh disitu Karena bener tadi Bu Satna tadi mengatakan bahwasannya ini baru kulitnya Dan anehnya inisiatornya awal Jawa Timur itu saya Jawa Timur sama Swargi atau Almarhum Pak Mugiono dari Tuban Kita yang inisiatornya malah nggak diajak bicara untuk kelanjutannya Sehingga ketika saya lihat kemarin tuh Dibentuknya undang-undang pemajuan budaya Dibentuknya Dewan Kebudayaan di tingkat kota dan kabupaten Walaupun di provinsi Ini seperti ini Kalau menurut saya seperti orang duduk di meja Dengan kaki bersilah Sehingga tidak menyentuh tanah gitu loh Seharusnya bagaimana Kalau saya gambarkan itu seharusnya undang-undang pemajuan budaya itu Ya harus ibaratnya orang yang duduk di kursi Kaki tetap menyentuh di tanah Dan kita tetap mendapatkan kehormatan duduk di kursi Tapi kalau saya lihat kan tadi Hanya sekedar kulit ya Bu Sada yang pernah Bu Satna yang pernah ikut Diajak bicara disitu Kalau akhir-akhir ini malah saya nggak ajak dibicara Walaupun dulu saya salah satu inisiatornya Kita adakan Kongres Kebudayaan Jawa Kongres Internasional Kebudayaan Jawa Di Hotel Lorin Surakarta tahun 2013 itu Ketika saya baca ya Pemikiran saya mirip dengan Bu Satna Lalu ini cuma kulitnya aja Dan cuma diajak nengok aja gitu Iya Karena memang kalau saya lihat ini kan politik global Bagaimana bangsa ini kehilangan jati dirinya Karena bangsa ini saya gambarkan seperti wanita cantik ya Seperti seorang gadis cantik Sehingga negara-negara besar Negara-negara kapitalis ini kan mengincar kita Nah di sisi lain bangsa ini dicekoki dengan dogma-dogma Dengan agama-agama Sehingga ketika negara-negara lain sudah bicara tentang teknologi Tentang peradaban Disini masih bicara halu Bicara sesuatu yang pasca kematian Yang sementara yang ngomong belum pernah mati Betul 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 sekali Ya ini mak jelep ya Tapi pokok-pokoknya ini saya sudah melihat beberapa tokoh-tokoh yang mulai Mendobrak hal-hal semacam itu Tapi kita lihat sendiri masyarakat kita Bagaimana level pemahaman atau level kesadarannya Pak Lecik TKKB Ya ampun Karena memang itu sudah dikondisikan secara masif Terdogma secara masif kan Mulai era tahun 60an Pasca 65 Hmm Ya 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 Oke Baik Semoga ini bisa mengulik sedikit pemikiran kritis dari kita semua Ya Kita harus tetap kritis kok ya Pak Sutrimo Tadi kan pengertian kosmologi secara umum Ya Ya Terus kosmologi Jawa nih Pak Lebih spesifiknya gimana nih Pak Ya Biar pemirsa tahu nih Ya Kalau kosmologi Jawa ini kan kita bicara tadi sudah saya cuplik ya bahasanya ada jagat cilik jagat gede Bawono Alit Bawono Ageng Ya Kalau istilah kerennya kan mikrokosmos makrokosmos Nah Ini sudah dikenal dalam budaya Jawa salah satunya dengan diciptakannya kalender Jawa yang berdasarkan sangkan dumatining Bawono Asal-muasal terjadinya alam semesta Terus ada aksara Jawa itu berdasarkan sangkan paraning dumati Ini kan kosmologi yang sangat lengkap gitu loh Diterjemahin dong Pak sangkan paraning dumati itu apa banyak loh yang penting Ya Sangkan paraning dumati itu asal-muasal kehidupan Sangkan paraning dumati Iya Asal-muasal kehidupan Kehidupan Kalau tadi sangkan dumatining Bawono Sangkan dumatining Bawono Itu apa Asal-muasal Asal-muasal terjadinya alam semesta Oh terjadinya Alam semesta Alam semesta Wow Orang Jawa sudah ada itu ya Sudah itu Ini Sangkan dumatining Bawono itu kan asal-muasal alam semesta Jadi nggak ada Adam dan Nawa kalau di ajaran Jawa Tidak Tidak ada sosok yang disosokkan gitu ya Tidak Oke Beda ya Beda Jadi ketika kita bicara tentang konsep penciptaan manusia Jadi kalau itu tadi saya nggak mau bahas lah Karena nanti daripada nanti ada yang baper Biar baper Biar baper Ya Di situ diceritakan dengan diciptakan dengan tanah Ya itu biarkanlah mereka ya Walaupun sekarang banyak anak muda kadang-kadang nyindir itu Wah kamu suka konflik itu memang kamu dulu diciptakan dari tanah sengketa katanya Ya bener Ya bener Itu dimesos banyak itu Ya bener Lucu jadinya ya Gak apa-apa Pak buat ya Buat penambah-nambah ilmu perbendaraan lah Ya saya baca itu cuma senyum-senyum aja gitu loh Saya nggak berani komentar saya takut salah gitu loh Jadi Karena udah kita kritik Ya gitu loh Nah kalau di Kalau kita bicara tentang penciptaan manusia di dalam ajaran Jawa kan dikatakan manusia itu berasal Manusia pertama Ini namanya sang yang manu Manu manikem Itu wujudnya manusia Pak? Itu mitologi Oh mitologi Jelas gitu ya Mitologi jadi bukan sosok Nggak ada makamnya kan? Iya Nggak ada makamnya kan Pak? Ada nggak? Nggak ada Karena itu mitologi gitu loh Oke oke Terus Ini memiliki istri namanya Sata Rupa Sata itu artinya seribu Nah ini kalau kita orang dewasa itu udah tahu Manu mani Oh ya oke ya Sata Rupa Seribu Sata itu artinya seribu Soto itu artinya seribu Nah Mohon maaf ketika kita bicara dunia medis dunia kedokteran Sel telur itu kan ribuan Bagaimana sperma itu harus mampu membidik salah satu telur tadi Loh spermanya yang ribuan Pak? Milyaran Pak? Sama Oh gitu ya Sperma juga ribuan ya Terus ini hidup gitu loh Terus sel telur juga ribuan Jadi leluhur kita menggambarkan itu dengan bahasa itu ya Iya Iya Dan itu mitologi Sehingga ketika ada orang agames yang membuat youtube mengatakan Oh si A ini sudah masuk agama kami Gini Ini kan teman-teman jawabnya cuma ketawa-ketawa aja Loh itu mitologi kok Yang masuk agama anda kan bukan mitologi kami itu orang lain gitu Gak ada kita gak perlu marah gitu loh Gak perlu marah Oke Cuma jadi ketawain aja lucu-lucuan aja akhirnya Bener-bener Oke Pak itu jadi itu ya Pak ya Ya Jadi sebenarnya manusia berasal dari pertemuan itu gitu ya Ya Jadi terjajinya alam semesta itu kan karena sebuah sesuatu yang tercipta bukan diciptakan Nah Ya 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 tercipta oleh proses alam Ya Ini konsep Jawa seperti itu Definisi alam menurut ajaran Jawa apa? Ya kalau alam itu kan sebenarnya bahasa Arab ya sebenarnya kalau alam itu kalau bahasa Jawa itu kan jagat Ya Oh jagat ya Jagat itu artinya bahasa Jawa atau Ya Jadi ketika bicara tentang jagat ya isinya ya Supaya mudah ngomong kita alam lah pakai kita pinjem bahasa Jadi alam jagat gede Jagat gede, jagat cili atau bawono Jadi tubuh kita ini adalah sebuah alam juga ya Ya Dengan pikirannya dengan perasaannya dengan Ya Pabriknya yang berjalan itu seperti alam juga Ya Iya Jadi kalau di dalam tubuh manusia itu kan jagat cili Nah Jadi alam semesta itu kan jagat gede Betul Atau Apa namanya Diri kita adalah jagat gumulung Alam semesta adalah jagat gumelar Nah Apa yang ada di alam semesta ini ada dalam tubuh kita Jadi untuk mengenali yang luar kita akan mengenali diri kita sendiri Iya Keren Oke Jadi alam itu jagat Ya Ya Kosmologi Jawa dan Jagat cili Jagat Jagat gede Oke Mungkin pemirsa bisa memahami ini ya Terus kemudian Apakah benar kosmologi Jawa mempunyai sumbangsi dalam pembentukan etika lingkungan Ya Karena kalau koneksi tas di dalam kosmologi Jawa Ini kan jagat cili, ini kan bagian dari jagat gede Betul Ya Ini adalah Apa satu kesatuan Merupakan bagian Koneksitasnya bagian Sementara kalau ajaran lain Koneksitasnya itu kan subyek dan obyek Sehingga yang muncul adalah subyektivitas Sehingga ajaran-ajaran inilah yang terus alam sebenarnya Saya tidak perlu menyebut ajaran apa Tapi ini ajaran dayo gitu loh Yang konsepnya adalah subyektivitas Ada aku dan dia Iya Ada subyek, ada obyek Karena disitu ajaranya manusia adalah pemimpin di muka bumi ini Ini kan subyek dan obyek Benar Subyektivitas yang muncul Terus Dengan konsep itu akhirnya kan alam ini kan menjadi obyek Dan ini lah sumber-sumber kehancuran Alam Karena tidak menyatu ya Tidak menyatu Oke, aku dan dia Dianya kita suruh-suruh ya Iya Memenuhi keinginan kita Pak Iya Kan kayal gitu Kalau saya itu kayal gitu Iya Buat saya, saya sudah tidak bisa kayak gitu cara memikir Iya Oke, jadi kalau orang Jawa justru menyatulah dengan Koneksi kita itu kan bagian Bagian dari Jagat ini adalah bagian dari jagat gede Maka setiap pelakunya harus selaras Iya, harus selaras dengan alam Jadi harmonisasi mikrokosmos, makrokosmos Itulah landasan dari konsep ajaran Jawa Kok bisa kayak gitu gimana Pak? Luar biasa Itu luar biasa memang Jadi Karena alamnya mungkin Alamnya ya Karena kalau kita bicara alam Sumber peradaban Sumber alam Itu tentunya akan meliputi kelengkapan Kesempurnaan empat anasir alam Satu, air, api, tanah, udara Nah, empat anasir alam ini Plus yang satunya ini adalah angkasa Ya, lima sama angkasa atau cahaya Ini yang paling sempurna kan di tanah kita Di tanah kita ini antara api, air, ya Terus udara, tanah, ya Atau hidrogen, karbon, oksigen, hidrogen Ini kan disini kan selaras, seimbang Iya Coba kita lihat dunia lain Barat Barat Unsur hidrogennya lebih kuat Daripada unsur lain Apa itu Pak? Hidrogen itu air Nah Terus kalau kita bicara ke Arab, gurun pasir Disana unsur api lebih dominan Ya panas, Pak Jadi ekstrim-ekstrim ya Iya Jalan tengah-tengah sih Iya Jalan tengah jalan kebijaksanaan Iya Sehingga banyak teori mengatakan bahasanya Nusantara ini, ini adalah sumber peradaban Sumber peradaban, sumber filosofi, sumber keyakinan Sumber pencerahan Sumber pencerahan Karena disini alam itu sempurna, alam itu seimbang Ya itu kalau semua yang tahu kesini pada pindah deh Pak Sehingga sangat aneh sekali ketika bangsa lain yang tidak seimbang mau ngajari kita gitu loh Dan bodohnya bangsa ini malah kita mau muja-muja mereka Kan kita belum berkena ke sana Pak Oh mereka nggak sempurna kok mereka Mau ngajari kita yang sempurna gitu loh Justru kan karena nggak sempurna mereka cari Iya Cari penghasilan gitu Cari penghasilan Dan mereka menjajah kita Bodohnya kita kok mau dijajah gitu loh Mau diajari Terus kita akhirnya jadi budak mereka gitu loh Saya kemarin doa sama anak mahasiswa Saya berdoa semoga kalian bisa keliling dunia semuanya Biar bisa merasakan bagaimana kita tertinggal di Di surga Di Nusantara Luar biasa Kan nggak tahu Pak Iya Jadi masih curin-curin lah Oke Ini adalah sebuah proses perjalanan perkenalan ya Pak Ya oke Jadi Itu dia Pak ya Ketika krisis lingkungan menjadi masalah global Ya Apa yang harus dan bisa kita lakukan Pak Ya kita harus kembali Memperkenalkan ajaran Jawa Karena dengan cara ini mereka akan tercerahkan Mereka menjadi sadar Karena memang sadar itu kan sesuatu yang mahal Ya sadar itu harus sadar ya Bahkan ketika mohon maaf saya kemarin pernah ngobrol sama Jenderal Toping itu Ketika kesadaran itu mahalarganya Bahkan kalau sudah namanya mabuk dogma Walaupun Jenderal Walaupun Profesor Walaupun ilmu apa Misalnya ilmuwan biologi Ilmuwan fisika Kalau sudah mabuk dogma Nah lariatnya tumpul Ini fakta di Indonesia gitu loh Ya 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 Dia terkotak ya Ya dia terkotak Dan ketika dia pikirannya di dalam kotak Ketika saya pernah ngobrol dengan beberapa mereka Mereka jawabnya apa Wah ini ranah keyakinan Pak Nggak bisa Pak Akhirnya dia bingung sendiri gitu loh Dengan pemikirannya gitu loh Ya 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 Wah ini ranah keyakinan Pak Ini ranah iman ini saya nggak bisa Padahal keyakinan itu harus ada proses sampai benar-benar yakin dong Ya kan Bagaimana seharusnya sebelum kita yakin ya kita harus buktikan dulu Baru yakin Jangan bicara halu gitu loh Iya Sebenernya ada sih prosesnya Cuma nggak dibuka aja Kok nggak pengen tahu gitu loh saya Orangnya ya Gitu Kalau saya memang pengen tahu kepo orangnya Iya Pak Oke Jadi itu tadi bahwa jagad kita adalah Ajaran konsepnya kita orang jawa adalah Kita adalah bagian dari alam Sehingga kita Melandasi semua kehidupan kita Hari pendidikan alam Harusnya kan begitu ya Yang hakiki gitu ya Sejati ya Pak Ya Nah Apa yang harus dan bisa kita lakukan tadi Pak Di masalah global ini Krisis lingkungan Ya Terus kita kena gitu Inggris kita pakai plastik Yang udah bener-bener Dengan alam Kalau saya lihat kan negara-negara kapitalis Ini kan yang penting kan pasar Market Cuan-cuan Yang penting untung gitu loh saya lihat Sehingga mereka menciptakan konflik Mereka jual senjata Betul Ya Mereka menciptakan tentang Go green back to nature Tapi mereka menciptakan sendiri konflik itu gitu loh Dia menciptakan virus dan antivirus ya Ya Oke Seperti itu ya Pak ya Ini karena kapitalis ya Pak ya Ya itu konsep kapitalis kan seperti itu Sehingga Buat mereka Yang penting kan market Pasar Nah Sasarannya siapa Sasarannya adalah bangsa-bangsa yang Tadi dibuat mabuk dogma tadi Mabuk agama tadi Sehingga ini bangsa pasar yang Karena bangsa pasar yang sangat bagus gitu loh Karena ketika suatu bangsa itu mabuk agama Mabuk dogma Dia tidak lagi berpikir rasional Benar Ini pangsa pasar Ya teriknotis ya Ya teriknotis Dia ini pangsa pasar yang sangat luar biasa Yang sangat lembut gitu loh Ya 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 Maka harus Kembali ke kesadaran Pak Ya kesadaran Dan itulah Kembali ke bagaimana konsep-konsep Jawa Kita kembali ke konsep Jawa Karena dengan berkembangnya Science dan teknologi ini Ini Yang selaras dengan ajaran Jawa Apa kita Apa ya Kita mendapatkan kesempatan emas Untuk mengembalikan putra-putra bangsa Yang selamanya mabuk dogma Ini kembali ke pangkuan Ibu Perti Kembali ke jati diri ya Pak Kembali ke jati diri ya Pak Ya Nah Kosmologi Jawa memiliki urgensi yang cukup penting Dalam menjadi landasan Ya Dalam cara kita menghormati alam secara ideal Pak Apakah benar? Ya Lelur kita dulu kan sudah mengajari itu ya Cuman karena Apa Entah ini Ilmuwan-ilmuwan barat ini Sebenarnya tahu Tapi pura-pura enggak tahu Karena politik kapitalis tadi Ya Ataukah memang mereka bodoh gitu loh Ya Enggak nyampe otaknya gitu loh Jadi ada dua kemungkinan Iya betul Mereka benar-benar bodoh Ataukah mereka sebenarnya tahu Tapi ini adalah politik global Bagaimana membuat bangsa ini mabuk gitu loh Sehingga Dulu lelur kita Ini kan meyakini Bahwasanya Alam ini memiliki vibrasi Energi Setiap alam memiliki energi masing-masing Nah sehingga Lelur kita dulu menghormati alam semesta Apapun dihormati Pohon dihormati Batu-batuan dihormati Karena semua memiliki energi semesta Ya Nah oleh ilmuwan barat Yaitu tadi kemungkinan ada dua Mereka bodoh Nalannya enggak nyampe Ataukah mereka sebenarnya pintar ngerti Tapi dibuat politik Supaya bangsa ini mabuk Akhirnya Mereka membuat teori Oh Orang Jawa dulu Tidak kenal Tuhan Orang Jawa dulu itu dinamisme Menyembah pohon Menyembah Apa isinya tidak kenal Tuhan Mereka menyembah pohon Menyembah batu Katanya seperti itu Padahal ketika Sekarang teknologi berkembang Sekarang terbukti kan Betul Di setiap alam semesta memiliki vibrasi energi Betul Saya rasa orang barat itu salah program Salah program Salah program Kalau analisa dua tadi Analisa saya Satu Mereka benar-benar bodoh Kotak mereka enggak nyampe Ya Atau Sebenarnya mereka tahu Tapi menjadikan sebuah politik Makro Ya Ya Untuk kepentingan bangsa mereka Bangsa ini harus dibuat mabuk Ya Terus dicekoi Ya Mereka dengan leluasa mengambil Kekayaan kita Entah secara langsung Maupun secara tidak langsung Ya Saya rasa itu kebodohan sih pak Saya enggak berani menjustice begitu Ya dua-dua kemungkinan itu Kalau sudah nemu dia enggak akan gitu pak Ngapain gitu Tapi ya Dan ternyata teori lelur kita Lebih ini Teori lelur kita ternyata sekarang kan terwujud Ternyata nyata Bahwasanya Dinamisme bahwasanya Di setiap alam semesta Semua komponen elemen alam Ini memiliki energi Luar biasa Ya Selaras dengan ilmu pengetahuan sekarang Iya Dulu kan termasuk masa kecil saya Ini kan menjadi bulian Oh orang Jawa itu enggak kenal Tuhan Orang Jawa itu menyembah pohon Ini dinamisme Benar 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 Orang dulu masih telanjang Terus menyembah pohon Mudah-mudahan semakin banyak yang tercerahkan Iya 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 Harus 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 Nah Salah satu akar Terjadinya krisis lingkungan Adalah memudarnya nilai-nilai akan keyakinan alam semesta Sebagai bagian dari makro kosmos Sehingga manusia yang sebagai makhluk alam jagad jili ini Berbuat eksploitatif terhadap tatanan alam atau kosmos Karena tidak lagi percaya sepenuhnya dengan alam Iya Itu tadi karena konsep tadi Konsep asing Ya Ini kan obyek dan subyek Dan akhirnya mereka menggunakan subyektivitas Untuk mengekplorasi Mekploitasi alam Berbeda dengan Ajaran luar kita Yang selalu harmonisasi semesta Mikro kosmos makro kosmos Waktu itu Entah ada pohon besar Ada mata air Itu diberi sesaji Ini kan ilmu Sangat ilmiah Ya Kenapa? Karena ketika kita membuat sesaji Ini kan ada energi Dan ini sudah malah Setelah dunia modern ini berkembang Ini kan diteliti tuh Ternyata sesaji itu menimbulkan Vibrasi energi Betul Semesta Terus pohon tadi Ketika diberi sesaji Disitu banyak sekali manfaatnya Penghasil oksigen Air, mata airnya Ya Buah-buahannya Jadi kita itu merawat Menyayangi gitu loh Pak ya Ceritanya itu Pak ya Ya Betul ambil alam yang disana panah Ketemu yang begitu Pak Nah ketika ideologi asing Ajaran Dayoh masuk Oh Dengan konsep subyektivitas Dan obyek tadi Betul Ini kan disalahkan Iya Wah ini Wah ini menyembah pohon ini Wah Akhirnya kan gak nyambung Karena kita beda konsep Betul, betul, betul Akhirnya Ajaran tadi dihancurkan Dirusak Banyak saat ini Banyak mata air yang mati Alam rusak Alam dieploitasi Dan dieploitasi Ya Karena mereka berkonsep Subyek dan obyek Sementara lelur kita Konsepnya adalah Bagian Memandang demit Oh Ngalus aja udah beda Pak Iya Sama bangsa kita kan Betul Bangsa lain menganggap Itu kan Makhluk gaib Makhluk gaib Makhluk gaib itu kan berarti ada tireh Yang terpisahkan Tapi orang Orang Dan ajaran dayo itu mengatakan Makhluk gaib itu harus dimusuhi Harus dimusuhi Harus diusin Sementara jalan kita kan tidak Kita menganggap Hal semacam itu kan Wong halus Namanya Wong halus Suatu saat kita bisa komunikasi Tergantung frekuensi kita Bisa gak frekuensi kita nyambung Betul Dan itu dibuktikan Saat ini tanpa kabel Kita bisa Bicara Lewat HP Radio Televisi Frekuensi Frekuensi Dan ini pernah saya buktikan Ketika saya Merantul ke luar Jawa Dan waktu itu Apa namanya Simbah Buyut saya itu meninggal dunia Waktu itu ada Apa namanya Ada komunikasi antara saya dengan orang tua saya Oh gitu ya Telepati gitu Telepati Dan itu terbukti Kalau jelas itu gak telepatinya pak Atau hanya bayangan Bayangan Ada sebuah Komunikasi batin Komunikasi batin Itu tanpa alat Itu canggih kita Iya Sementara Barat Mengambil ilmu kita Tapi Saya rasa Ada dua kemungkinan Satu Karena mereka Belum mengerti Atau mereka sudah mengerti Tapi itu dijadikan alat Eploitasi ekonomi Kapitel Terus Dianuh Di musrik-musrik Nah Kita gak tahu Nah ini pernah Ini Ada cerita temen Waktu itu Kita sama-sama Merantul ke Medan Waktu itu Temen saya itu Itu cerita ke saya Karena ketika dia merantul Ini kan gak Gak pamitan ke orang tuanya Dianggapnya Ini udah meninggal gitu loh Tidak ada HP Tidak ada HP Tidak ada HP Nah kita sedang ngobrol gini Kok Temen saya tadi itu Atok Apa? Atok itu bahasa Bahasa misalnya apa? Apa? GLEGEN Oh ya Sendawa Sendawa gitu ya Anehnya dia tidak pernah Waktu itu gak Gak makan apa Sedang gak makan ayam Sendawa itu bawa ayam Nah akhirnya Di Apa lama-lama Ketahuan Akhirnya dia pulang Dia ketemu orang tuanya Di rumah itu dia diselamati gitu loh Dengan ingkung Dipikirnya meninggal Dipikirnya meninggal Dipikirnya meninggal Sampai gitu energi Ini energinya tadi Gak paham ini Gak paham ini Gak paham ini Gak paham ini Padahal itu adalah frekuensi Frekuensi Gak paham ini Gak paham itu pak Iya bener Asapnya itu juga Bersatu iya bapak Kalau dupa pak Biar kita itu agak ilmiah itu loh Gak ngomong Kelenak-kelenik Iya Kalau dupa itu kan bisa Aromaterapi Bisa semodosinfektan Dan disitu memang ada sebuah Penghantar energi Betul Jadi dupa itu ada dupa indata Ada dupa anti data Jadi kalau dupa indata Ya kita bisa penghantar energi Tapi kalau dupa anti data Ini malah penghalang Falsafat Jawa itu Lebih cenderung Berorientasi kepada kesempurnaan Maksudnya apa pak? Iya Karena Karena Konsep Jawa itu kan Jagat Cili itu kan Bagian dari jagat gede Mikrokosmos bagian dari Makrokosmos Sehingga ini kan saling Apa namanya Karena ini bagian Otomatis kan harus selaras Betul Harus seimbang Nah selaras Seimbang itu kan kesempurnaan Tidak jomplang gitu loh Oh gitu ya Jadi keseimbangan Keseimbangan Ini kan kesempurnaan Sempurna itu kan sesuatu yang selaras Kalau jomplang Kalau jomplang kan tidak selaras Tidak sempurna kan begitu Ya Tapi keseimbangan itu Dinamis juga ya Ya Dinamis Dinamis ya sepertinya ya Keseimbangan Keseimbangan Keselarasan itu dinamis Tetapi ya tidak jomplang banget Pengalakan gini terus Ya Kita berusaha untuk tidak jomplang banget lah Ya Sehingga itu akhirnya kan Menghasilkan filosofi-filosofi yang selaras juga Sehingga di awal tadi kita Kita sampaikan bahwasanya Bagaimana lulur-lulur kita dulu itu Ketika ada pohon besar Ada mata air kita rawat Kita kasih sesaji Disitu pun Bukan kita menyembah pohon Walaupun akhirnya teori Dinamisme Ini terbukti saat ini Yang waktu kok Dulu masa kecil kita Wah itu Itu jadi oloh-olohan itu Ternyata kita malah lebih modern Lebih beradab dari Dari manapun Dari bangsa Eropapun Bangsa Arab sekalipun Kita lebih beradab Ya Cuman waktu itu Ya itu tadi Karena bangsa ini dibuat mabuk agama Dan ini memang dipola oleh kapitalisme gitu loh Supaya bangsa ini mabuk agama Kekayaan kita bisa diambil Entah itu secara langsung Maupun secara tidak langsung Semoga kita sadar Ya kesadaran itu mahal harganya Pak Apa saja tahapan itu Yang ngangkah Ngukut Ngikat Ngeruket Triloknya coba Ya Jadi kalau Karena Ajaran Jawa kan Akhirnya kan Bagaimana kita ini harus selarah dengan alam Ya kita arumsasi dengan alam Akhirnya kan Menjadikan sebuah Tuntunan hidup kita Bagaimana kita harus Saling Apa Jagat itu dikukut Jagat itu digelar Jagat itu di Apa Kadang-kadang harus kita ikat Kita kendalikan Sehingga ini juga menghasilkan Banyak filosofi-filosofi yang terkait Termasuk ketika kita bicara puasa Ya Puasa di dalam Jawa Dalam konsep yang diberikan Bu Satna tadi Konsep Jawa Puasa itu kan Menyeimbangkan Dan mengendalikan Empat tanah seri alam dalam tubuh kita Bukan sekedar menahan Bagaimana Kita harus seimbang Ya harus Jagat kita Kita Sekali waktu kita kukut Kita kecilkan Sekali waktu kita kecilkan Sekali waktu kita kecilkan Sekali waktu kita kecilkan Pak Ya Yang mengendalikan Yang meminit kita Sehingga kita Kalau kita mau belajar ke sana Tadi saya katakan Kalau kita ingin mengembalikan alam ini Seimbang ya Kita memiliki ajaran Jawa Ya Bagaimana kita harus Menyimbangkan Anah seri alam dalam tubuh kita Dengan semesta Yaitu dengan puasa Ngerowot Mute Ngalong Ngidang Jawa nanti ajarin Pak Puasa-puasa itu Pak Saya mau pohon Boleh Dulu jajarin sih Mbah saya Tapi lupa tuh Yang terakhir sampai yang Tidur dari jam 6 sampai itu lho Pak Ya itu namanya kan Ngarak atau ngebleng Oh Tapi diawali dengan kayak Mute Mute atau ngerowot Ya Sehingga Kita membuat konten kan begini Kalau anda siang jangan ngaku puasa Kan selama ini kan banyak orang Jawa yang banyak nggak puasa Bahkan orang Indonesia itu sedikit sekali lho yang puasa Gitu ya Pak Iya Jok buka rahasia Tepat Ya Ternyata puasanya orang Jawa itu detox lho ya Iya Itu menyeimbangkan Karena Puasa itu kan dari bahasa Jawa kuno Dari kata upah dan puasa Artinya menyeimbangkan dan mengendalikan empat tanah hasil alam Bukan menahan gitu lho Nah Kalau saat ini kan saya katakan barangkali nggak ada 10% orang Indonesia yang puasa kok Oke Jadi kalau konsepnya dari dalam Apa mengendalikan puasa tadi ya Misalnya nih saya senangnya makan manis-manis nih Ya Terus saya menyadari nih Kalau saya makan manis saya harus puasa nih Ya Mengendalikan mengurangi Menyadari gitu Pak ya Ya Berkesadaran Ya berkesadaran Mengukurkan kewajiban nggak makan nggak itu sampai jam sekian Bukan begitu ya Pak Ya Jadi kalau dengan konsep puasa otomatis ya Akan ada keseimbangan dalam tubuh kita gitu lho Karena Kita tidak sekedar menahan Kan Jadi kalau konsep puasa Contoh mamanya Bu Sarna itu mau puasa Karena selama ini suka yang manis-manis ya Ini kan apa Untuk menyimbangkan harus puasa Hmm Otomatis puasanya apa Puasa ngerowot Atau puasa Mutih Hmm Nah puasa ngerowot ya Ini Untuk tingkat dasar itu kan Siang boleh makan kok Tapi yang dimakan kan kerowotan Kerowotan untuk polo pendem Hmm Otomatis kan sudah mengindari manis tuh Hmm Nah terus kalau Enggak itu puasa mutih Puasa mutih itu ada yang mengatakan puasa nganyep Hmm Puasa tanpa rasa Hmm Nah otomatis kan akan seimbang nantinya Iya Iya Sehingga saya pernah ngobrol dengan seorang Dokter yang sudah profesor ya Bukan sekedar dokter biasa Ketika saya cerita tentang konsep puasa jawa Dia mengatakan Wah puasa jawa itu ternyata luar biasa katanya Dengan puasa ini Manusia sehat Oke Manusia sehat Berkesadaran Karena dituntun secara pelan-pelan gitu loh Iya Sehingga tidak bisa balas jendam kan Hehehe Aduh pak Budaya kita yang paling cocok ya Budaya kita lah ya Iya Karena kita lahir disini Iya Oke Jika seseorang mengganggu keselarasan alam Maka dia akan membahayakan duit sendiri Iya Yang mengundang bahaya bagi yang lain Benar Benar Tadi kan sudah kita katakan bahwasanya Konsep Koneksivitas Ajaran jawa Jagat cili adalah bagian dari jagat gede Hmm Kita sebagai dalam tubuh kita juga jagat cili ini Bagian dari alam semesta Kalau kita merusak alam semesta Otomatis akan merusak diri kita Dan itu lebih terbukti loh Daripada konsep koneksivitas Ajaran dayo yang Subyek dan obyek Dan cenderung akhirnya menjadi subyektivitas Contohnya Banyak sekali Karena ajaran tadi akhirnya kan Menjadikan manusia seraka Mengekploitasi dan mengekplorasi Alam Alam jadi rusak Contohnya pak Saat ini ada krisis oksigen Kenapa pak Karena alam rusak Penghasil oksigen tidak ada Sehingga saat ini Dunia luar Ya ini kan sedang Apa ada krisis oksigen Sehingga Indonesia itu kan Dilarang untuk Ada semacam perjanjian Indonesia dilarang menghabiskan hutan Karena disitu Oh oh Kita disuruh tidak menghabiskan hutan Mereka menghabiskan hutan pak Muakalan ya Dulu dengan konsep mereka Ideologi yang mereka jejalkan ke bangsa ini Dengan subyektivitas Banyak matahir kita mati Pohon-pohon besar ditumbangkan Hanya karena Mabuk agama tadi Bener bener Ada tuh Peristiwa yang Pohon-pohon besar di ini kan ya Iya Aduh Kok iya Emang menit Dan bangsa kita begitu bodohnya ngikuti ajaran itu gitu loh Karena tidak berpikir sehat Ya Kenapa kok bodoh pak Ya memang karena sudah Karena dijajali ya mulai lahir ya Bahkan mulai dalam kandungan aja sudah dijajali Semacam itu akhirnya kan bangsa ini Yang mudah-mudahan kita Kita mampu memberikan pencerahan ya Sehingga nantinya Kalau saat ini kita memberi pencerahan Anak-anak muda Kita harapkan 20 tahun ke depan Berarti 2043 2045 kemarin yang dicanangkan ya Akan ada sesuatu terjadian ya Puncaknya mungkin anak-anak kita ini sekarang Dan kita nggak tahu pak masih hidup kan Semoga masih menangi lah ya sedikit dan sehat gitu Kalau konsep saya sederhana aja Jadi kita menanginya atau tidak Yang penting kita berjuang Kita memberikan landasan kepada banyak orang Saya tidak berpikir apakah perjuangan yang saya emban itu nanti Saya menikmati itu tidak Itu untuk anak cucu gitu loh Iya Walaupun saat ini kadang-kadang bagi orang yang mabuk agama Saya dicacu-maki gitu Gak apa-apa pak biasa pak Biasa perjuangan selalu ada Ada gerikilnya kan wajar Nah emang ngerasa itu getir pak Itu tuh gak boleh pak Pak ini kan dalam pandangan Jawa itu ada Pangiwo Panengen gitu pak ya Apakah jahat baik itu bener-bener murni jahat baik itu bener-bener baik Ini sebenernya bukan konsep Jawa itu Oh bukannya Iya Kalau konsep Dayoh itu kan memang ada Apa namanya Ada Halal Halal ya Halal haram ya Hak dan batil Hak dan batil Antagonis protagonis Ya Dan konsep ini oleh Dayoh dibawa ke kita Nah kita begitu bodohnya menerima Akhirnya menjadi bolo kiwa bolo tenen Hmm Padahal urawa pak Tidak seperti itu Tidak seperti itu Gitu loh Gambarannya orang Jawa itu gak seperti itu Gak seperti itu Jawa tidak mengenal Apa Begitu sakleknya Antagonis protagonis Hak dan batil Salah dan benar Saklek 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 gitu loh Karena dengan konsep itu Kita cenderung akan berkonflik Betul Karena ketika kita mengatakan Oh anda salah Itu ada rasa ego Anda salah Anda ego Tetapi konsep Jawa kan bukan itu Konsep Jawa adalah Sesuatu elok lanura elok Jadi lebih Lebih Soal-soal pelajaran loh pak Iya Masalah itu Jadi dasarnya Akhirnya pengajaran Dari pengajaran Dimasukkan program otak Ya jadinya begini nih Akhirnya kan bangsa kita menjadi bangsa kaku Harusnya sebab akibat Iya Jadi bangsa kita menjadi bangsa kaku Terus yang di pedomani juga Ajaran-jaran ribuan tahun silam yang cenderung kaku Ya akhirnya bangsa ini menjadi bangsa kaku Jadi Kerah mataman Humanisme Bangsa kita hampir punah saat ini Karena orang yang tidak sepaham dengan kita salah Tapi kalau kita mau pakai konsep Jawa Tidak Sesuatu yang berbeda dengan kita Belum tentu salah Konsep kita yang disebut adalah Ruah bin eda Apa itu? Ruah bin eda itu Sesuatu yang berbeda itu adalah Sesuatu kodrat alam Sesuatu yang berbeda itu belum tentu salah Ruah bin eda Akhirnya menjadi bineka tunggal ika Tapi kalau konsep daya itu kan jelas Salah dan benar Hak dan batil Antagonis protagonis Sangat kaku disitu Ya Ya Jangan kaku-kaku lah gak enak Ya kan Kaku itu kan gak enak Pak Nabrak-nabrak gitu Sehingga Kalau Kalau saya Janganlah kita berdoa Tuhan beri saya Tunjukkan saya jalan yang lurus itu Saya gak mau lah Nabrak-nabrak kalau dengan jalan yang lurus itu loh Karena fakta di lapangan gak ada jalan lurus Ini pengalaman kita ya Di mana kita mempelajari banyak juga ajaran-ajaran ya Pak Sehingga apapun yang kita katakan ini Hasil kita nubruk-nubruk juga sih Oh iya Saya pernah nubruk-nubruk juga Semua 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 ajaran itu pernah saya pelajari semua gitu Sehingga Ketika saya berbicara itu Dengan pengalaman saya Kalau ada yang saya katakan Kalau ada yang tidak cocok dengan saya Jangan Jangan Misuh-misuh Jangan Jangan memaki-maki Ayo kita diskusi dengan akal sehat gitu Ayo kita jalan-jalan Jangan kita jalan-jalan Kalau Kalau ada orang yang memaki-maki malah memperlihatkan orang tadi Kopinya kurang kental gitu Tiga menit terakhir Eh dua menit Pak Ayo Pak kesimpulan Pak Ya Kesimpulannya Semoga pencerahan Kesadaran Itu Merasuki Relung-relung jiwa kita Semua anak bangsa ini Dan sudah saatnya Kita kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi Jangan terus sering minggat Gak mulih-mulih gitu loh Tantai 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 Senang sekali Nanti kita ketemu lagi nih dua minggu lagi ya Siap Tantai 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 aja gitu loh, dengan alamnya ya seperti itu baik Bisa Nama TV mungkin ini pemikiran-pemikiran yang apa ya out of the box pada saat ini tetapi sebenarnya kita kembali ke akar kok, gak keluar sebenarnya ya, gak keluar dari kotak justru kita kembali ke akar, jadi diri kita terima kasih atas perhatian Anda Bisa Nama TV saya Sata Dewi beserta Guru Nama TV mengucapkan banyak terima kasih dan memaaf jika ada salah kata Rahayu, salam budaya, adiluhum